Hmm, jadi cuma segini doang kemampuan hape Infinix, kata si pemunya chipset. Iya, gue kasih spoiler aja di awal kalau performasinya B aja. Tapi di sisi lain, gue ketemu beberapa hal menarik sebagai pengguna awam yang baru pertama kali cobain hape Infinix. Apalagi yang gue pegang ini edisi spesial collab sama BMW lho. Yuk kita bahas. Dan ini dia boxnya yang berwarna dasar silver dengan garis panjang 3 warna khas BMW. Dan ada tulisan design works yang sekejap gue bakal jelasin asal-usulnya. Habis itu ada tanda sound by GBL dan kasih tau kalau hape ini adalah yang racing edition. Sisanya ya sama aja, ada informasi tentang hapenya itu sendiri. Pas dibuka langsung disambut sama box lagi warna hitam ya. Ada sim ejector, sticker, kertas-kertas terlupakan, dan screen protector yang cukup tebel gitu ya. Lebih aman sih, tapi gak tau deh buat sensitivitas layarnya gimana pas dipakai nanti. Habis itu dikasih case warna hitam bermaterial vegan leather gitu, yang ada tanda buletan buat maksif. Lanjut kita kesapingin dulu hapenya, terus di dalemnya lagi ada kepala charger 45W dan kabel chargeran Type A ke Type C. Eh, tapi lubang satu lagi ini buat apa ya? Oke, pastinya langsung disambut sama pilihan bahasa yang ada Indonesia dan GPL. Langsung aja kita pilihan, tulis aja. Dan sambil tunggu kelar setup, buat yang gak tau, jadi Infinix ini collab sama perusahaan yang namanya Design Works. Yang mana company ini ada di dalam naungan BMW ya, yang kerjaannya. Kalau gue kepoin ke websitenya mereka itu gak cuma ngedesain mobil, tapi kasih konsultasi yang bersifat kreatif, ngedesain sistem, dan industrial juga. Studionya ini ada di tiga negara ya, Los Angeles, Amerika, Munich, Jerman, dan terakhir di Shanghai, China. Nah, hmm, kenapa bisa collab? Jangan-jangan pake jalur studio yang di China ini kali. Dengan collabnya mereka ini, ya mau gak mau nama Infinix gak bisa dipandang sebelah mata lagi ya. Karena sekelas BMW aja, pasti milih-mini dong buat collab dengan suatu brand. Karena kalau abal-abal, pasti secara gak langsung bakal ngerusak image BMW itu sendiri. Terus collab ini juga bukan pertama kali buat BMW ya. Sebelumnya kalau kalian ingat, sempet ada sama Aiku tuh. Sebenernya, kalau collab sama satu atau dua brand doang masih oke lah ya. Tapi kalau nantinya ada brand ketiga yang collab lagi sama BMW, kok rasanya nilai wahnya jadi berkurang ya? Jadi gak eksklusif aja gitu. Dan gue sebagai pemilik mobil LCGC berharap supaya BMW bisa ngebatesin sih. Oke, lanjut kita ke setupnya. Setelah kelar, kita disambut sama XOS 14 berbasis Android 14. Ya pas gue cek storage-nya udah kemakan 21-an giga dari total 256. Habis itu diminta update software 90-an mega. Dan tenang, gue bakal bahas kok si XOS 14 ini lanjut di belakang ya. Next, kita unbox gratisannya yaitu Mac Power, yaitu wireless charger berkedok power bank yang berkapasitas 3000 mAh. Ya pas gue buka dan liat buku petunjuknya, weleh, diimport dari Indonesia. Jadi cara kerjanya kayak MagSafe-nya Apple nih. Cuman di Infinix ini, dia sedikit cukup. Karena nempelnya bukan ke hape, tapi ke case-nya yang punya magnet lebih kuat. Dan kalau gue tempel ke iPhone juga bisa nge-charge sih, karena basic-nya emang wireless power bank. Impresi gue sama hape ini, suka banget sih sama desainnya. Perpaduan warna silver sama hitamnya buletan lensa cocok sih. Apalagi ada strip kecil logo BMW di sana. Nah, teksturnya pun pas disentuh emang ada garis-garis gitu ya, sesuai sama yang kita lihat. Cuman saat digenggam, feel plastiknya cukup berasa sih. Apalagi bagian kamera modul ini, yang terlihat seperti metal. Tapi plastik juga. Kalau diketok gini juga berasa kompongnya. Belum lagi material belakang, kayak gampang nempel debu atau jiplakan sidik jari. Walaupun kalau dilihat sekilas, samar-samar sih. Tapi ya, ini nggak tahu sih, bisa dibilang komplain atau enggak kalau dilihat dari sisi harga. Cuman yang jelas, ini yang gue rasain. Selebihnya, gue nggak perlu jelasin terlalu dalam lah ya. Sama aja kayak Infinix Note 40 Pro 5... Panjang banget. Note 40 Pro 5G lainnya. Punya layar lengkung dengan frame dari plastik. Terus di atas sini ada tulisan sound by GPL, IR blaster, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terus apa yang kurang dari hape ini? Yes, nggak ada lubang kebahagiaan yang banyak dicari para netizen, yaitu... Oh iya, sampai ketinggalan. Di bagian belakang ada buletan putih di sini ya, yang keluarnya itu flash, dan bagian dalam itu lampu jedak-jeduk, atau dinamen Infinix Active Hello. Gunanya ya seperti layaknya lampu jedak-jeduk RGB lainnya ya, kalau ada telepon, notif, nge-charge, nge-game, dan lainnya bakal nyala. Bisa di-set juga settingan lampunya mau kayak gimana. Buat spesifikasi, singkat aja. Lengkapnya kalian bisa lihat di layar, yang punya display 6,78 inch curve AMOLED, yang sesekali gue ngerasa suka nggak ketouch sih, dan sempat kerekam di kamera juga waktu nge-game. Entah gara-gara curve-nya, atau pas lagi nggak responding. Untuk kecerahan, 1300 nits peak brightness, yang kalau gue cobain di outdoor gitu, bukan yang jelas banget, tapi udah cukup oke lah. Habis itu dia pake chipset Diamond City 7020, dengan GPU-nya... Bentar-bentar-bentar. IMG, AMG, IMG BMX 8256. Aduh, baru denger sih gue. Habis itu baterai 5000 mAh, yang support 45W fast charge, dan wireless charge tadi yang support 20W. Oh ya, sama satu lagi, ada fitur bypass charge ya, yang biasanya ada di hape flagship, tapi Infinix bisa kasih nih. Jadi fitur ini kalau diaktifin, misalnya pas lagi nge-game, listriknya itu nggak bakal masuk ke baterai dulu ya, tapi langsung dipake sama HP-nya, yang gunanya jelas bikin baterai lebih tahan lama, dan panasnya lebih terendam tuh. Ini fitur emang jempolan sih, yang harusnya brand lain bisa kasih juga di hape mid-low. Lanjut kita ke kamera, 108MP lensa utama ber-OIS, dan dua lensa 2MP, yang kalau gue intip websitenya Infinix, sepertinya mereka juga malu ya mengakuinya, sampai nggak dikasih tau buat apaan. Harusnya sih depth sama makro ya, dan terakhir selfie-nya itu 32MP. Terakhir untuk spek lainnya, hape ini udah 5G, dual speaker yang ada JBL-nya, dengan kualitas yang menurut gue ya oke aja lah. Buat haptic feedback-nya sendiri, udah termaksud baik ya, nggak berasa pemurahan yang getarannya nyebar banget. Tapi bukan yang solid dan bulat juga ya getarannya, ya ada di tengah-tengah. Habis itu punya dukungan software 2 tahun, dan security update 3 tahun. Cuman pertanyaannya sekarang, apakah temen-temen yang udah lama pake hape ini, sering dapet update software? Boleh share pengalamannya di komen ya. Oke, sebelum kita bahas performance gaming dan XOS dari hape ini, mari kita kepoin dikit kameranya. Yang mana buat video selfie-nya udah lumayan lah ya, walaupun stabilisasinya cukup bergejolak. Kalo mau lebih mulus, bisa aktifin stabilisasinya dengan gambar yang lebih nge-crop di sebelah kanan ini. Terus di tengah ini ada mode video enhancement, yang kalo aktif, dynamic range di gedung dan langit belakang lebih baik ya, dan muka gue pun lebih balance. Cuman sayangnya stabilisasi nggak aktif tuh. Terus kalo mau kualitasnya lebih baik lagi, ya pake kamera belakang kayak yang kalian lihat sekarang. Dan ini kalo gue cobain resolusi 2K di kamera selfie-nya ya, yang mana kalo kita diem kayak gini sih masih oke ya. Cuman udah sekali jalan. Ini jalan biasa doang ya. Udah gempa. Kalo mau yang lebih mulus ya pindah ke 1080p, terus stabilisasinya dinyalain lagi. Kamera belakangnya juga sama ya, mentok di 2K yang punya warna sedikit lebih keluar, hijau rumputnya lebih menyala. Buat foto, hasilnya gue cukup suka sih. Warnanya lebih mendekati natural, nggak yang over gitu. Dynamic range juga bagus. Paling untuk zoom mentok 10 kalinya, udah rada butek sih hasilnya, dan itu wajar. Kalo selfie-nya juga oke kok, walaupun kontrasnya sedikit lebih tinggi, cuma sisanya cakep sih. Tapi kalo ditanya apa yang kurang, ya nggak ada lensa ultrawide. Coba 2MP depth sama makronya dituker sama satu lensa ultrawide. Pasti bakal lengkap deh. Setuju nggak? Betul ya guys, supaya channel ini makin banyak dikenal dan dilirik brand-brand HP lain. Buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Dan like juga buat yang belum. Supaya makin banyak HP yang bisa diulas nih. Thank you. Oke, sebelum ngomong pahit-pahitnya tentang XOS ini, banyak hal menarik juga yang gue temuin. Misalnya fitur-fitur yang dikasih di HP ini banyak juga loh. Beberapa diantaranya bisa floating window, nyintip chat WhatsApp tanpa dibuka, terus bisa dual app yang namanya X-Clone, ada dynamic bar yang mirip si iPhone, terus mereka juga punya voice assistant sendiri yang namanya Volex. Habis itu dari sisi AI juga nggak kalah ya. Misalnya hasil ketikan kita yang pakai keyboard bawahnya mereka ini bakal bisa dirapiin kalimatnya. Atau bisa tanya sesuatu juga yang nanti dijawab sama AI, sampai ngecek grammar. Buat bikin wallpaper juga ada ya dia, fitur AI Wallpaper Generator. Tinggal ketik apapun di sini dalam bahasa Inggris atau Indonesia, nanti dibikin deh sama AI. Nah hasilnya keren juga loh. Dari sisi UI, mirip sih kayak HP Tekno yang gue review kemarin di video sehari bersama. Kalau yang belum nonton, cus kesana. Setelah ini ya, seru deh. Yang mana dia ada folder smart suggestion yang kasih kita beberapa app yang kemungkinan bakal kita pakai. Dan gue sempat iseng taruh app yang sama di depan, ternyata emang beneran pinter ya bisa keganti gitu. Terus waktu nge-charge juga keren sih. Bisa kasih pilihan mau nge-charge yang ngebut, sedeng atau nyantai dengan suhu yang lebih adem. Menurut gue ini fitur yang bakal berguna sih. Dan satu lagi yang jarang gue liat di OS lain. Jadi kalau di satu halaman ada beberapa folder, pas buka salah satunya, kita tinggal bisa swipe aja ke samping buat loncat ke folder selanjutnya. Keren juga sih. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Tapi tetep ya, ada juga yang gue kurang srek. Dan mungkin bisa dibilang bug juga sebagian. Misalnya pas nonton YouTube dan kalau gue keluar, kan dia bakal jadi pop-up tuh. Nah, pas scroll-scroll gue berasa frame drop gitu. Dan bener, pas gue nyalain refresh rate-nya stuck di 60. Habis itu di awal pas gue kelar unboxing kan mau coba login ke Infinix ID ya. Tapi udah coba masukin nomor telepon, sampe connect ke Google juga gak bisa. Tulisannya server or network is unavailable. Besok paginya gue coba pun masih sama ya, sampe akhirnya siangan dikit, coba baru bisa login. Masa kalau malem servernya dimatiin? Gak mungkin kan? Terakhir dari sisi UI, sebenernya aman-aman aja sih. Tapi dari gue yang kurang srek itu karena animasinya gak terlalu fluid. Kayak gak ngalir aja gitu. Misalnya pas gue swipe down control center, tau-tau udah turun full aja. Biasanya kan ada animasi yang turunnya itu sedikit lebih lama. Terus misalnya di recent app swipe ke samping, kayak terlalu cepet berhenti gitu, agak kaku. Ada yang berasa sama gak? Padahal gue cek animation speednya normal sih di satu kali. Terus karena ini racing edition, hape ini juga punya tema khusus ya. Dan kalau dilihat wallpaper sama icon-iconnya berbau racing. Walaupun gak semua app dibikinin tuh. Dan buat icon tadi, gue berasa sudutnya terlalu tajam. Terutama Playstore sama Instagram di sini. Cuma ini ya selera masing-masing sih. Kalau gak suka bisa ganti balik tim yang lain, yang lebih melengkung. Habis itu kalau ditanya tentang iklan, sejauh ini gue hampir gak ketemu ya. Entah emang bersih atau HP gue ini yang region Singapura punya. Cuman overall, impresi gue sih cukup positif sama XOS ini. Kalau ada bug-bug gitu ya wajar kali ya. Apalagi OS ini bisa dibilang tergolong baru. Kalau untuk pemakaian beberapa hari ke belakang, aman-aman aja buat gue. Oke, kalau ditanya sebuah apa Diamond City 7020 ini? Gue bisa bilang ada di level penengah ya. Misalnya kalau kita pakai patokan buat Poco X6 5G yang harganya gak jauh, pakai Snapdragon 7S Gen 2, dia bisa dapat skor Antutu sekitar 600 ribuan. Sedangkan hape ini di sekitar 467 ribuan aja. Untuk gamingnya pun juga sama ya. Di tes gue sebelumnya, Poco X6 itu untuk settingan low 60 fps selama 15 menit main. Dapat fps di 48. Dengan suhu anget menuju panas di 40 derajat. Sedangkan hape Infinix ini dengan settingan yang sama cuman dapet di 35,7 aja. Dengan suhu yang sedikit lebih tinggi di 42,3. Lebih panas, tapi masih termaksud aman kok. Dan buat pengalaman mainnya sendiri ada berasa frame drop sih. Tapi overall masih tergolong oke. Walaupun gak semulus Poco X6. Terus gue sempet tes juga Mobile Legends yang dapet settingan mentok di ultra-ultra. Tapi karena ragu, gue cobain super high aja. Dan hasilnya bukan yang rata di 90 fps ya, tapi udah termaksud tinggi di 86,2. Dan karena hasilnya cukup oke, gue mulai pede dan coba sekali lagi dengan settingan ultra-ultra. Dan dapet fps rata-rata di 105,7. Cukup bergejolak grafiknya. Dan yang turun itu kebanyakan pas ketemu beberapa player lain. Dan di akhir-akhir lebih bergejolak lagi saat sampai di base tower dan ketemu beberapa musuh. Buat suhunya ada berasa panas dikit sih di sekitar 40 derajat. Oke, jadi hape ini gue beli di salah satu counter hape di Singapura ya yang harganya sekitar 4 jutaan. Cuman, gue gak yakin sih harga resmi di Indonesia-nya bakal sama buat Racing Edition ini. Harusnya di Singapura ini lebih mahal ya. Buat pastinya, kita tunggu aja info dari Infinix Indonesia nanti. Dan kesimpulan yang gue dapet setelah main-main sama hape Infinix Note 40 Pro 5G ini. Terlepas dari Special Edition-nya, dari sisi performance, gue bisa bilang bukan yang terbaik sih di kelasnya. Walaupun kalau mau fair, hape ini sebenarnya masih kasih nilai lebih di harga 3 jutaan ya. Beberapa di antaranya dapet aksesoris kayak kepala charger, wireless power bank, dan slim protector. Habis itu punya layar curve yang bikin hape ini kelihatan premium. Lampu jedak-jeduk, update software 2 plus 3 tahun, bypass charging, ada fitur AI-nya juga, dan terakhir wireless charging. Yang bisa jadi fitur ini gimmick ya buat sebagian orang. Tapi buat gue yang punya charger-an ready di meja kayak gini, jelas bukan gimmick. Karena bisa dengan gampang tinggal taruh aja dan nge-charge tanpa harus colok-colok kabel. Jadi gimmick atau enggak ya balik lagi ke tiap-tiap orang. Oh iya, paling selain performance, dari sisi kamera bisa jadi poin minus sih karena dia enggak ada ultrawide. Yang mana lagi-lagi di harga yang mirip banyak hape yang udah sediain itu. Sama satu lagi dari sisi marketing, enggak tahu kenapa gue dapet impresi kalau hape ini lebih ke hape performance atau gaming gitu ya. Mungkin gara-gara keseringan dibilang performance ngebut terus tuh. Dan juga collab sama Mobile Legends. Jadi gue dan mungkin kebanyakan teman-teman lainnya berharap performance-nya bakal paling wow. Padahal ya standar aja, dibilang lambat enggak, dibilang ngebut juga enggak. Beda ekspektasi sih. Kalau baterai sejauh ini normal-normal aja. Pas main ML, dengan setting-nya ultra-ultra 15 menit, baterai berkurang 5%. Nonton YouTube setengah jam berkurang 3%. Dan sosmedan IG setengah jam berkurang 4%. Kalau penggunaan jangka panjang, mungkin teman-teman yang udah pake lama bisa share pengalamannya ya. Biar sekalian bantu teman-teman lain yang mau incer hape ini. Thank you.